Barokahniku nopo seh Barokahniku Ziyadatul Khoir Bertambahnya Kebaikan Urib Niki tambah suwe Kutu tambah Api Jai digawi kripek Tambah suwe kutu tambah Api Ojo gablek peringkilan Tambah suwe tingkai Gakak rohan Kau ternyata Kata Tiangin tugi Kau ternyata Kata nengku lakai Umur iku Alisih dikerok Kau ternyata Kau ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Fi ni'matihi tatimus salihat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain La hawla wa la quwata Illa billahi al-alihi al-azim Amma ba Dumateng sohibul baik Bapak imam muda sekeluarga Engkang kau lo hormati Dumateng sedoyo jamaah Yasinta amanah Mugi-mugi Dipun rohmati Kali Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dalu menikau ku lo lan panjenengan Ditakdirakin kali gusti Allah Ketemu Wonten rumah baru Keriani pun Bapak imam muda Mugi-mugi Pepanggian ku lo lan panjenengan Dalu menikau Tan sahbih kantuk ridho ni gusti Allah Amin Gesang ku lo lan panjenengan Dibarokai kali gusti Allah Allahumma Amin Barokah ni ku penting ibu-ibu Sangking pentingi barokah Kadang-kadang gawe ronggong bakso Dijenakno ronggong bakso Barokah Gawe toko Barokah Sampai nganakno duwe Iku diniati Golek rezeki Barokah Leksi ngeri iki Semua malaikatnya bingung Niyati api Tapi caranya ora Api Makanya nak onok model nguniku Bukunya malaikat langsung ditulisi Orang Barokah ni ku no koseh Barokah ni ku siya datul khair Bertambahnya kebaikan Urib niki tambah suwe kudu tambah Api Tiangin duki Gauteng ye Kadang-kadang ku lakain Ternyata Umurek lu wiswida Aliseh dikerok Anternyata ni ku Umurek lu wiswida Nak metu bengasane koyok maringamu getih Wah luar biasa Pengumuman-pengumuman Wong iku nak wistuwa Nak macak menormalah Lucu Lucu Gak cocok Gak wih umur Setuwa itu ya biasa Biasa Saja Sing penting Atini Sing Abik Sing nom nom iku Sing ayu Sing tuom Biasa Biasa Saja Ojo Dume Ayu Banjur Dake Mayu Ojo Dume Ayu Banjur Dake Mayu Ayu Yan orami Tuhu Bakal Untuk Pendu Ayu Yan orami Tuhu Besok Bakal Dipendu Soli Wasallim Da'iman Alah Mada Soli Wasallim Ta'iman Alah Mada Wal-ali Wal-as-hah Bi-imang Kod Wal-hada Wal-ali Wal-as-hah Bi-imang Kod Wal-ah-ah-ah Wal-as-hah 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 Rasulullah Nateng Ndiko Naung Wiru Buyu Takun Bis Solah Watila Watil Quran Terangilah Rumah-rumahmu Dengan Solat Dan Membaca Al-Quran Jadi Kalau Rumah kita Ingin terang Terang disini Bukan terangnya Neon Bukan terangnya Merkuri Tapi Terangnya Kehidupan Karena Mendapatkan Nur Cahaya Dari Allah Termasuk Dilegoni Nur Al-Fahra Tidak Nuri Cahaya Omah Ini Aku Nake Kepingin Onok Nuri Onok Cahaya Siji Kun Sebe Kudu Digawes Solat Wawis Sakun Solat Bu Alhamdulillah Kulau Yakin Solat Cepet Cepet Cepetan Ini Omah Oke Sebab Kulau Tinggal Kulau Mudun Termajit Kuis Awayu Ayu Alhamdulillah Amanah Luar Biasa Sregep Maca Sregep Ngaji Allah Allah Nuri Nur Disini Bagaimana Bisa Mendatangkan Nur Kasih Sayang Dari Allah Sebab Solat Itu Kalau Dilaksanakan Di rumah Maka Rumah Iku Akan Menjadi Damai Rumah Akan Menjadi Tentram Wonsa Yurune Omah Ayim Omai Ora Sangar Kenai Apa Sebab Malaikat Seneng Menggone Omah Sing Digawih Solat Omah Saudara Muhammad Solat Yang Terbaik Dilakukan Di rumah Itu Bukanlah Solat Wajib Tapi Solat Solat Sunat Tahajud Niku Nek Gone Alfala Ambek Tengriyo Niku Say Tengriyo Duh Niku Tan Alfala Kali Tengriyo Niku Say Tengriyo Tapi Nak Solat Wajib Diusahakan Berjamaat Di Masjid Wa Masjid Muhammad Rasulullah Nating Ndiko Men Hafadzoh Alas Solati Akhram Allahu Bi Khomsin Khisolin Barang Siapa Yang Menjaga Solat Lima Waktu Isai Seregep Subwe Seregep Duhure Seregep Asare Seregep Magribe Seregep Pokok Solat Solat Lima Waktu Seregep Allah Akan Memuliakan Orang Seperti Itu Dengan Lima Kemuliaan Tadi Kulon Dengan Pokok Ison Jogo Solat Lima Itu Maka Lima Kemuliaan Akan Kita Terima Dari Allah Apa Lima Itu Yurfa'ul Anhu Dikul Aisi Wa Azabul Kobri Satu Hidup Akan Dijauhkan Dari Hidup Yang Susah Womestriyala Mohamad Sebab Kadang Ngeti Yang Nyambut Gawini Yostro Wagep Tapi Utang Pancat Kadang Nyambut Gawis Seregep Isu Mulai Bengi Gak Ngerti Sabtu Gak Ngerti Minggu Kerjo Lagi Ngelumpuk Didi Anak Eloro Ngelumpuk Didi Bu Juni Korong Lumpuk Didi Sepedai Hilang Itu Yang Itu Adi Kalau Ada Orang Kok Tenggak Sumpah Berarti Perlu Dikontrol Sholat Nya Bagaimana Ini Gak Nek Iwang Loh Satu Satu Yang Kedua Kalau Lima Waktu Ini Dijaka Beneran Maka Akan Terbebas Dari Azab Kubur Di Di Kulang Jenengan Itu Hidup Di Dunia Yang Pasti Akan Mati Sugim Durung Mesti Dati Lurah Durung Mesti Nah Dati RT Mungkin Kodok Kodok Gampang Tapi Yang Jelas Pasti Itu Kita Akan Mati Kalau Mati Pasti Masuk Ke Alam Kubur Kalau Solatnya Dijaga Maka Rasulullah Menyampaikan Dia Terbebas Dari Siksa Kubur Jamah Mana Ketika Meninggal Langsung Ditempatkan Di tempat Yang Mulia Karena Dia Rajin Solatnya Allahumma Amin Tapi Nak Urib Gak Tahu Solat Solat Sembrono Dulu Itu Ada Kisah Kisah Niku Cerita Ada Seseorang Yang Barusan Menguburkan Adik Perempuanya Ketika Sampai Di rumah Setelah Dikuburkan Itu Sang Kakak Ini Merasa Dompetnya Hilang Dia Meyakini Hilangnya Dompet itu Dikuburan Karena Dirasa Dompet itu Penting Ada Dwi Ada KTP Ada 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 Mungkin Ada Surat-surat Penting Maka Dia Segera Bergegas Kedalam Kuburan Kuburan Itu Di Galinya Ketika Menggali Kuburan Itu Dia Melihat Dengan Mata Kepalanya Kuburan Itu Tiba-tiba Ada Api Yang Menyalah Ketika Ada Api Yang Menyalah Itu Segera Ia Tutup Kemudian Pulang Sambil Menangis Setelah Sampai Di rumah Dia Tanya Kepada Ibunya Bu Adik Niki Dua Salah Nopo Kali Nengan Adik Niki Ketika Hidup Bagaimana Loh Awak Muka Takun Ngunu Itu Nopo Pulau Bu Mantun Ngalih Kuburannya Adik Ternyata Api Menyalah Nyalah Di Kuburan Itu Kemudian Ibu Langsung Jawab Walah Adikmu Iku Bian Sembrono Nak Lakoni Sholat Duhur Iku Jam Rolas Jam Telu Lagi Duhur Asar Iku Jam Telu Jam Nem Lagi Asar Kulau Yakin Jama Amanah Boten Nenten Gek Boten Nenten Seng Aku Boten Gek Apa Menen Awes Rewang Rewang Itu Sekurung Alam Kadung Dipasak Ayu Oke Eman Benge Sin Tetap Sholat Jawab Aku Ragu Ragu Kudunya Tetap Sholat Dua Yang Ketiga Allah Akan Memuliakan Orang Yang Menjaga Sholat 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 Di Akhir Nanti Dia Akan Diberinya Kitab Dari Tangan Kanannya Setiap Kita Ini Nanti Di Akhir Akan Dapat Buku Cadatan Buku Cadatan Ini Akan Mencatat Seluruh Perbuatan Kita Mulai Dari Kecil Sampai Dewasa Sampai Tua Sampai Meninggal Apa Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Semuanya Tercatat Hati Secili Ane Bowling Seneng Tawuran Kono Cadatan Gede Didik Kita Ganteng Kita Ayu Seneng Pacaran Kono Cadatan Sampai Kemudian Sadar Segep Neng Menjir Kono Cadatan Kau Wabih Dicat Dan Setiap Orang Akan Menerima Buku Cadatan Itu Maka Menjadi Tanda Kalau Menerimanya Dengan Tangan Kanan Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Selamat Tapi Kalau Menerimanya Dengan Tangan Kiri Maka Itu Alamat Dia Menjadi Orang Yang Celaka Makanya Kalau Ahli Sholat Pokok Eisa Sregep Subuh Sregep Duhur Sregep Asare Sregep Magripe Sregep Tahajud Dilakon Ini Ngomah Dukane Dilakon Ini Ngomah Witire Dilakon Ini Ngomah Maka Dia Diakhir Nanti Dapat Dipastikan Akan Dapat Buku Catatan Dari Tangan Kanan Semoga Yang Hadir Semua Di rumahnya Pak Imam Ini Nanti Menerima Buku Catatan Dari Tangan Kanan Ulamah Amin Jangan Sampai Rumah Yang Sudah Dibangun Megah Ini Tidak Digunakan So Sholat Lockа Lemah On Tidak Anggok NgomSwk viewer Tidak K dusong Sampai Sampai Tuh nyoi kumung nyileh Besok pakale muleh Soli wa salimta Iman Allah mata Soli wa salimta Iman Allah mata Wal ali wal asha Bi man kud wal hada Wal ali wal asha Bi man kud wal hada Wal asha Muhammad Kemudian yang Keempat Orang yang bisa Menjaga solatnya Maka dia Akan melewati sirot Kal barukil Seperti Kilat Di nanti di akhirat ini Ada surga Ada Neraka Di antara surga dan neraka Ini ada Sirotnya Ada jembatannya Setiap orang Pasti akan melewati Jembatan ini Ada yang lewat jembatan ini Seperti orang merangka Tunuh Tunuh Akhirnya selamat sampai ke surga Ada yang lewat Sirot ini Seperti orang berjalan Kemudian selamat Sampai di Surga Ada yang melewati Sirot ini Baru di Templek Nosikilin Templek Nosikilin itu Bahasa desain Di Templek Nosikilin itu Nampak bisa desain Ditempatkan kakinya di Jembatan itu Tiba-tiba Tiba-tiba Dia terjatuh Dan terjatuh Gana kali Teratap Terjatuhnya Di neraka Ada orang yang Lewatnya Seperti Lari Akhirnya selamat Sampai di surga Orang yang menjaga Solatnya Dia lewat Di atas Sirot itu Kalbaru kil Seperti Kilak Srek Sampai di surga Semoga Jemaah amanah Kabeh Koyok gila Srek Sampai di Surga Allahumma Amin Tapi Saratin apa mau? Isai Surga 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 Kira-kira Menjeng Subuhnya Jam Gangsal Setengah Gangsal Pokoknya Lima Waktu ini dijaga Maka Di akhirnya Dia akan Melewati Jembatan Seperti Kilak Kemudian Yang kelima Allah Akan Memuliakan Orang yang Menjaga sholat itu langsung masuk surga tanpa hitung-hitungan pokoknya sholat api amal yang lain gak dihitung langsung melebu suargo mudah-mudahan masuk surga tanpa dihisap Allahumma amin jawa yang kami hormati yang kedua rumah itu harus disinari dengan digunakan membaca Al-Quran Al-Quran itu kalah orang yang membaca Al-Quran itu hakikatnya sedang ngomong-ngomong dengan gusti Allah makanya singapik maja Al-Quran jadi aurate ditutup kudu suci dari hadas kecil hadas besar kemudian diusahakan tempatnya juga su suci sebab sedang ngomong-ngomong dengan gusti Allah padahal padahal Al-Quran itu sekali lagi dia seakan-akan sedang berbicara dengan Allah makanya ketika kita membaca Al-Quran ini di langit sana dilihat dengan terang ada cahaya sampai ke langit sana jamaah amanah ini viral terlangit sebab moco Ar-Rahman moco wakiah walaupun ini dunia kapatah viral viral kustin kalau kita baca Al-Quran itu di langit cahayanya terang laksana orang bumi melihat bintang gemintang di langit ketika Ar-Rahman dibaca wakiah dibaca yasin dibaca para malaikat menyaksikan cahaya terang dari bacaan Al-Quran penduduk bumi makanya omai pak imam ini viral di langit ini omai sopo oh omai pak imam oh tiga imam enok oke tau campur gimana ya wah masuliyah lah Muhammad jadi takkala rumah itu digunakan membaca Al-Quran maka rumah itu akan menjadi rumah yang dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena cahaya cahaya kedamaian ada disitu dan para malaikat rahmat kerasan di rumah yang digunakan sholat dan digunakan membaca Al-Quran Allahumma Allahumma raham Nabi Al-Quran wa ja'al hulana imam ma'u wa nurau wahudu wa rahmah Allahumma Allahumma dhakkirna minhumma nasi'na wa'alimna minhumma jahilna wa'alimna 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 スang wa'alimna wahudu wa'alimla ya rorn Nichts Alhamdulillah Sebaik-baik Di antara kalian Adalah orang yang mau Belajar Al-Quran Dan mau Mengajarkan Al-Quran Guru-guru TPG Guru-guru TK Guru-guru SD Singgeleng ngajari Al-Quran Yakinlah Hidupnya akan diurusikan Rukusi Allah Bayarannya titik Tapi barok Barokah Duit ini Ini barokah Masya didik Ya cukup Duit ini Ini barokah Masya kita Wakeh Utang Tampak Oke Buju ini Ini barokah Masya di situ Ya menang Buju ini Ini barokah Lewes Wah Masya dalam Hamad Kembali Kepada pokok Permasalahan Bahwa Rumah baru ini Pasti akan menjadi Rumah yang Membahagiakan Rumah Seng adem Ayem Tentrem Kalau di dalamnya Dipergunakan Sholat Kalau di dalamnya Dipergunakan Membaca Al-Quran Kiranya Hanya Ida Terima kasih Dan mohon maaf Wa'allahu Mu'afiq Ila'aku Amin Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih